walaikumsalam warahmatullah alhamdulillah ada yang mau tanya-tanya tentang masalah istiqamah kadang-kadang kita perlu ilmu untuk memahami jalan menuju istiqamah itu sendiri bismillahirrahmanirrahim salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wubad pertanyaannya adalah jalan menuju istiqamah sesungguhnya istiqamah di atas atau jalan menuju istiqamah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis hadisnya rasulullah salallahu alaihi wa sallam yang dikeluarkan oleh imam muslim di dalam sahihnya dari sufyan ibn abdillah as-thaqafi radiyallahu an ketika beliau bertanya kepada rasulullah salallahu alaihi wa sallam dimana beliau mengatakan ya rasulullah kulli kawlan fil islam la as'alu ahadan ghayraka qala kul amantu billah thumma staqim wahai rasulullah katakanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seorang pun selain kepada engkau maka rasul salallahu alaihi wa sallam mengatakan katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah lah disini ada perkara yang sangat penting untuk kita cermati bersama yaitu yang pertama bahwasannya sahabat nabi salallahu alaihi wa sallam bertanya tentang islam dan rasulullah salallahu alaihi wa sallam menjawab islam itu dengan dua perkara perkara yang pertama yang dijawab oleh rasul salallahu alaihi wa sallam adalah perkara keimanan itu yang dikatakan oleh rasulullah salallahu alaihi wa sallam kul amantu billah katakan aku beriman kepada Allah maka keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua adalah summa staqim kemudian beristiqamah lah dua hal ini adalah merupakan sesuatu yang paling pokok di dalam islam karena islam itu diwakili oleh sesuatu yang batin yang merupakan nurun fil qalb cahaya yang ada di dalam hati hikmatun fil nafs hikmah yang ada di dalam jiwa yang disitulah motor daripada agama ini yaitu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua adalah mazharul iman apa yang nampak daripada keimanan di dalam bentuk wajahnya yaitu istiqamah menepati apa yang ada padanya nilai-nilai keimanan itu makanya nilai-nilai keimanan itu diamalkan di dalam bentuk praktek kehidupan yang nyata itulah yang disebut dengan istiqamah maka jalan menuju istiqamah tentunya haruslah melalui jalan keimanan makanya tidak mungkin seseorang itu bisa istiqamah kalau dia tidak memiliki iman maka demikian pula seseorang itu tidak bisa iman kalau dia tidak memiliki istiqamah maka inilah dua jadi sesuatu yang sangat pokok di dalam agama islam apa yang disebut oleh rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu istiqamah atau yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan istiqamah dan itulah sebenarnya dari ajaran agama islam makanya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar seperti yang difahami oleh sebagian orang yang namanya iman itu adalah seseorang mengetahui bahwasannya Allah adalah penciptanya Allah yang mengatur alam semesta Allah yang Allah yang menguasai alam semesta dan lain sebagainya bukan hanya itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi empat perkara iman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala wujudillah iman kepada rububiyatillah iman kepada uluhiyatillah ketuhanan ya ini keberhakan Allah subhanahu wa ta'ala atas ketuhanan yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi satu-satunya zat yang patut untuk disembah dan diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun yang keempat adalah iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia yang semua itu apabila disatukan maka itu membentuk keimanan yang sangat kuat di hati kita dan dari sanalah kemudian ada konsekuensi-konsekuensi yang mana kemudian kita harus menetapi menetapi dan berupaya untuk memenuhi konsekuensi-konsekuensinya dan di dalam memenuhi itu semua itulah yang disebut dengan istiqomah makanya istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah Alhamdulillah 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 untuk menuju istiqomah insyaAllah mudah-mudahan doakan anak menjadi orang istiqomah insyaAllah insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat ya insyaAllah Waalaikumsalam Assalamualaikum